Hai assalamualaikum tretan welcome back to my channel Verda FR Oke di video kali ini aku mau bikin paperflowers satu set paperflowers dan warnanya itu ada putih terus ada biru muda dan biru tua so gimana aku bikin paperflowers ini jangan lupa kalian subscribe dan aktifin loncengnya dan ya langsung aja kita videonya Oke disini udah ada cetakan atau udah ada pola dari paperflowers dan aku bentuk kerucut segitiga gitu terus di bagian bawahnya aku lipat berbentuk kerucut segitiga juga dan aku lem menggunakan lem tembak dan lakukan semua eh lipatan ini pada semua kelopak bunganya dan langsung aja aku rangkai dan kebetulan aku itu membuat tujuh kelopak bunga nah langkai aja lingkar gini guys terus kemudian untuk di bagian atasnya lakukan seperti yang tadi dan ini tuh ukuran yang lebih kecil lagi nah tepel di bagian celah-celahnya gitu pokoknya tempelnya serapi mungkin ya guys nah aku susun lagi menjadi tiga tingkat gitu biar kelihatan lebih besar dan lebih bagus aja Oke terakhir aku pasang di bagian tengahnya dengan kertas jasmin warna biru tua Oke lanjut untuk model yang kedua disini ini aku mau bikin bunga mawar gitu tapi dengan metode yang lebih mudah dan aku udah sediain pola-polanya disini aku menggunakan lima kelopak terlima kelopak jadi di bagian bawah lima di bagian tengah lima terus untuk di bagian tengahnya disini aku menggunakan pola seperti ini jadi aku lem gitu dua-dua terus aku lakukan seperti ini jadi aku nggak tahu sih ngomong gimana nah kayak bikin kuncup gitu guys terus lakukan seperti ini juga pada kertas lainnya di timpa-tipa gitu nah menurut aku bagian ini loh yang paling susah karena membutuhkan waktu yang banyak terus juga membutuhkan ketelitian dan kesebaran yang ekstra g nah udah seperti ini lanjut disini untuk kelopak yang paling besar aku lakukan seperti biasa kayak gini ini aku lakukan semua terus di bagian tengahnya gunting separuh atau seperempat gitu terserah kalian tapi aku disini kayak baru gitu loh guys terus aku lipat lagi di bagian bawahnya yang udah gunting aku lipat semua di bagian kelopak-kelopaknya lanjut aja aku rangkai seperti biasa aku rangkai disini aku menggunakan lima kalau enam Oh ya enam enam kelopak dan langsung aja di timpa di bagian kedua itu ada lima kelopak nah di bagian tengahnya yang tadi udah aku bikin yang di awal aku aja aku pakai lem tembak dan ya selesai Oke lanjut untuk model yang ketiga disini aku menggunakan kertas disini warna putih dan ukurannya lebih kecil dan aku lipat kerucut segitiga di bagian bawahnya dan aku lem menggunakan ditembak dan aku lakukan pada semua kelopaknya disini aku menyediakan cuma enam kelopak nah langsung aku lem antar kelopak aku nggak pakai alas langsung aja kayak gini disambung-sambung gitu loh guys terus untuk terakhir aku kasih alas gitu di bagian akhir nah dan terakhir juga di bagian tengah aku kasih kertas jismin warna biru muda nah hasilnya bakal seperti ini lanjut untuk model yang terakhir aku menggunakan kertas jismin warna biru muda disini ada eh menggunakan lima kelopak guys jadi bentuknya bulat gitu terus seperti biasa di bagian bawah aku kunting terus dilipat menggunakan lem tembak seperti ini langsung aja aku rangkai menjadi lemak kelopak aja terus di bagian tengahnya seperti biasa aku taruh putih gitu dan ini aku pakai kertas jismin warna putih dan hasilnya bekan seperti ini dan setelah itu aku mau rangkai nah yang pertama aku rangkai seperti ini pokoknya ya terserah kalian ini cuma apa kerasi aku aja ngerangkainya dan itu model-model yang aku bikin nah rangkai sesuai keinginan kalian dan disini aku cuma merangkai ya gini aja terus di bagian tengahnya aku pakai inisial RM karena ini pesanan orang dan ya ini aja semoga kalian suka dan see you in my next video selamat menikmati